selamat menikmati cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya kali ini kita akan belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan cara hewan melindungi diri dari pemangsa but before we start our lesson today let's play together Pray Big Game Al-Rahman Al-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka na'budu Iyaka na'stahin Ihdina syirat al-mustaqim, syirat al-lazina an'amta alayhim, khayri al-makhdubi alayhim waladzallin. Amin. Next, I will invite you to reciting Pancasila together. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Let's just jump right into the material! Silahkan teman-teman siapkan buku tematiknya tema 2 Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul Penyesuaian Diri Hewan untuk Melindungi Diri Cara hewan melindungi diri diantaranya Yang pertama memiliki sengat, bisa, atau racun Yang kedua memiliki tempurung atau cangkang keras Dan yang ketiga mengecoh pemangsa dan memiliki duri Langsung saja kita awali yang pertama Memiliki sengat, bisa, atau racun Beberapa hewan memiliki sengat yang dapat melumpuhkan pemangsanya Hewan tersebut antara lain, ubur-ubur, kalajengking, laba-laba, dan lebah Yang kedua, contoh hewan berbisa adalah ular Bisa tersebut dikeluarkan dari gigi taringnya Selain untuk melindungi diri, ular juga menggunakan bisa untuk berburu mangsanya Teman-teman bisa perhatikan gambar Next, yang kedua, hewan yang memiliki tempurung Sering kita jumpai di daerah pantai ya Kura-kura dan penyu merupakan hewan yang terlindungi oleh tempurung yang keras Kura-kura dapat masuk ke dalam tempurungnya ketika merasa terancam Contoh hewan lain yang memiliki cangkang untuk melindungi diri Antara lain siput, bekijot, dan umang-umang Cara yang ketiga yaitu mengecoh pemangsa Ada empat cara Pertama, mimikri, kamuflase, autotomi, dan menyemprotkan tinta Mimikri terjadi ketika satu jenis hewan memiliki kemiripan dengan hewan lain yang beracun Atau lebih buas untuk menakuti pemangsa Kita perhatikan gambar pada layar Sebelah kanan adalah kupu-kupu visori Dia memiliki garis hitam Dan sebelah kiri adalah kupu-kupu monarch Dia tidak memiliki garis hitam Yang beracun adalah kupu-kupu monarch Yang membedakan hanya terdapat garis pada bagian bawah Kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu kamuflase Kamuflase adalah kemampuan mengubah warna kulit Menyerupai warna tempat ia berada untuk mengelabuhi musuhnya Contohnya ada bunglon, kadal, dan belalang Teman-teman bisa perhatikan gambar yang pertama Itu adalah contoh hewan kadal Dia menyerupai daerah sekitarnya seperti daun Hampir tidak terlihat ya hewannya ya Dan yang kedua adalah hewan bunglon Next kita lanjutkan Autotomi adalah kemampuan hewan memutuskan salah satu anggota tubuhnya yaitu ekor Contoh hewan tersebut adalah cicak dan kadal Ketika pemangsa datang Maka cicak akan melepaskan ekornya Dan kemudian akan tumbuh kembali ekor yang baru Cara berikutnya adalah menyemprotkan tinta Hewan-hewan seperti gurita, cumi-cumi, dan sotong akan mengeluarkan tinta ketika dikejar pemangsa Tinta hitam tersebut akan menghalangi pandangan pemangsa sehingga mereka dapat kabur Kita jumpai di daerah pantai dan laut dalam Perhatikan gambar pada layar Hewan apakah itu? Oke yang pertama adalah hewan landak dan yang kedua adalah ikan buntal Cara yang terakhir yaitu memiliki dori Landak memiliki rambut yang termodifikasi menjadi dori yang tajam Dori-dori tersebut akan berdiri jika ada pemangsa Selain landak, hewan lain yang memiliki dori adalah ikan buntal dan landak laut So those all that we have discussed, we are going to continue again to the next meeting to the next part Don't forget to give your comment if we present in our class today I am Istia Andraini, thank you very much for your nice attention Stay safe, stay healthy, and happy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih telah menonton!